Intro Ya Anda kembali bersama kami dalam Pro Recontra Ini mungkin ke Pak Supratman yang menarik lagi Anda katakan bahkan di DPR sendiri Anggota DPR sendiri Tidak tahu apa isi temuan-temuan Oh bukan, isi temuan itu kita pada tahu semua Tetapi sama apa hasil rekomendasinya Itu yang kita belum tahu Karena kan memang teman-teman belum mengumumkan itu Belum selesai itu Kan tidak boleh dong Di plenokan Pak Ya harus di plenokan Diambil keputusan Soal hasil temuan kemarin Pada saat kita pendapat dengan KPK Semua kita tahu apa yang dipersoalkan Itu juga materi-materi yang dipertanyakan Menurut Anda itu sesuatu yang esensial Tidak temuan-temuan Persoalannya begini KPK ini kan sebagai lembaga yang dianggap Sebagai sebuah lembaga yang sangat dipercaya oleh publik Jadi seakan-akan itu tanpa sesuatu Kesalahan sedikit pun Nah kalau tiba-tiba ada temuan-temuan Baik dilakukan oleh BPK Maupun dari sisi prosedural terhadap Perlakuan terhadap hukum acara yang berlaku itu Ternyata ada kelemahan-kelemahannya Dan tidak diketahui oleh publik Itu menjadi surprise sebenarnya bagi kita semua Tetapi sekali lagi Nah kemarin Saya justru senang Karena ketua KPK dan seluruh komisionernya Menyatakan bahwa kita mengaku itu Bahwa kami ada kekurangan Dan tentu ingin memperbaiki Termasuk salah satunya adalah Kemarin ketua KPK menyatakan Dan hampir semua komisioner menyatakan setuju Dalam rangka untuk Setuju dalam rangka untuk Pembahasan rancangan undang-undang penyadapan Karena itu kan penyadapan ini yang selama ini Menjadi Menjadi apa Karena ada putusan makamah konstitusi Yang membatalkan sebuah PP Yang mengatur soal penyadapan Karena menurut makamah konstitusi itu Harus diatur dalam sebuah undang-undang Tetapi sekarang kan KPK itu menjalankan Hanya berdasarkan SOP-nya SOP-nya KPK sendiri Nah itu jadi perdebatan Nah menjadi hal menarik Kemarin teman-teman di KPK itu Justru setuju Supaya segera diatur dalam undang-undang Nah itu berarti kan sebenarnya Kalau dengan komunikasi yang baik Itu sebenarnya Sebenarnya tidak perlu ada Pansus angket ini Cuman mungkin selama ini Juga teman-teman KPK Mungkin perlu ada perbaikan Dari sisi Cara berkomunikasi Dengan pihak publik Dengan lembaga-lembaga negara yang lain Tapi nyatanya tidak seperti itu Mungkin Pak Boyamin Ya kan misalnya gini Sejak awal saya itu Mengkritik KPK Tidak ada keikhlasan Untuk membentuk Dewan etik yang permanen Nah Kalau niatnya baik Saya yakin maksudnya mau Mahkamah konstitusi aja Yang tidak diatur Undang-undang berkaitan dengan Dewan etik Mereka Habis kekejadian Agil Muhtar itu Kemudian dengan keikhlasan sendiri Membentuk Dewan etik yang permanen KPK harusnya juga berani Dewan etik yang permanen Sehingga Paling tidak ada lembaga Yang mampu Mengawasi secara Kelembagaan Kalau ini kan semua Improvisasi Pak Antasir Hazar itu cerita Sampai pengawas internal itu Dibentak penyidik Mau mencoba Meneliti Mengaudit Kinerjanya penyidik Itu pernah dibentak Pengawas internal itu Tapi kalau ini nanti Dewan etik yang Sifatnya independen Dan permanen Melibatkan orang luar Pasti lebih bertaji lah Sehingga Hal-hal yang kira-kira Sama-sama kita mencintai KPK itu Nanti biar Tidak kebablasan Suatu yang jelek ini Kalau tidak diingatkan Kita setuju-setuju aja Bahwa Pansusi itu pun Dalam rangka niatan Sebenarnya Kalau niatan baik itu Dalam rangka memperbaiki KPK Menunjukkan kelemahan-kelemahan Sehingga perbaikan Itu pun Kita seneng-seneng aja Itu semua kan jadi Kalau semua orang Tercucu pada KPK Berarti KPK itu hebat kan gitu kan Sementara Kejaksana Gung Yang Eksekusi 1,3 triliun Indosat Yang sudah hampir 3 tahun Tidak dieksekusi pun Tidak ada yang pernah menyentuh Tidak pernah Dapat dengar Pendapat Komisi Tiga aja Tidak pernah disentuh pak itu Terus kemudian Yang di kepolisian TPPI juga Tidak pernah disentuh Tidak ditanyakan gitu Jadi Mungkin malah justru sayang Tidak sayang mungkin udahlah Urusanmu jelek ya Udah tersalah Buktinya Di Kejaksana Gung Banyak hal-hal yang begitu Itu yang kemarin Kita jadikan komitmen Bersama-sama dengan Seluruh teman-teman fraksi Di Komisi Tiga Pada saat kita pleno pertama Memasuki masa persidangan Kita akan coba melihat Bahwa Jangan cuman Komisi ini Mengawasi secara Dalam soal KPK Tetapi mengabaikan Dengan kewajiban-kewajiban Terhadap mitra-mitra kerja yang lain Jadi oleh karena itu Kita sudah bersepakat Bahwa Mulai masa persidangan ini Dengan seluruh mitra kerja kita Kritis sama dengan Kritisnya kita Kepada KPK kemarin Dan itu menurut saya Baik sekali Buat Buat demokrasi Dari sisi pelaksanaan Fungsi pengawasan Yang dimiliki oleh DPR Baik Baik Pak Margarita Tapi apapun itu Pansus ini bedanya Dengan Pansus sebelumnya Seperti Pansus Senturi Atau Bulogit mungkin ya Pansus kali ini Tidak mendapat dukungan publik Begitu Mungkin ini yang menjadi Semakin kerat ya Ya saya kira karena itu ya Terlanjur Terpropaganda Selebikian hebatnya Begitnya bahwa KPK ini Ya tampak seperti meraikan Jadi asal begitu disentuh Langsung diserang Asal disentuh Langsung diserang Itu satu Yang kedua ya Memang tidak bisa dihindari Fakta pembentukan Fakta pembentukan Pansus itu sendiri Nah Itu juga memang kita Tidak bisa abaikan Bahwa itu ikut mempengaruhi Derajat Dukungan publik Saya kira iya Mau memperjelas ini Momentunya pas urusan EKTP Coba Kalau Nah itu tidak Pasti EKTP mungkin agak Lagi-lagi 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 Tidak-tidak Mempengaruhi Tidak-tidak Bukan tidak-tidak Itu dia Jadi memang kita tidak bisa hindari Kita tidak bisa hindari Bahwa di tengah persoalan itu Lalu muncul Pansus Dan kita tidak bisa Melarang Mengabaikan Bahwa orang Pasti mengaitkan itu Dan itu sah saja Dan dari segi saya sebagai orang konstitusi Persoalannya Tidak terletak dilegitimasi Legal atau tidak legal Legitimasi itu Konsep politik Sebenarnya Konsep politik loh Pak Mesti otomatis itu Serba Oke Dan karena ini adalah Bakal yang PR Kaitannya Kaitannya dengan kasus EKTP Tadi sudah disebut-sebut dengan Pak Benyamin Semakin jelas ketika kemudian Fadlizon begitu ya Mengirim surat Sebentar Ini soal begini Soal itu malam-malam Ada yang tanya sama saya Apa Mungkin anda dulu Berkali di El Cinta itu Habis itu baru saya Berkali Bicara soal Suratnya Fadlizon Saya bilang Suara itu Enggak usah dipikirin Yang dipikirin itu Kenapa Sudah lama Ini ditetapkan tersangka Enggak ada apa-apain Itu yang jadi soal Karena Kan Tadi Bonyamin bilang itu Ada berbagai macam kasus Yang begitu kan kelakuannya Tetapan tersangka Biarkan saja Tetapan tersangka Biarkan saja Tetapan tersangka Biarkan saja Dan karena fakta itu Orang melalui Mengambil Oh iya Ada kenyataan begini Kenapa kita tidak memohon Itu dia Jadi Coba kalau Begitu ditetapkan tersangka Saksinya yang sudah diperiksakan Seter 108 38 orang Dokumen Alat bukti surat Sudah 2 meter Ini sebagai orang hukum Yang bergerak di bidang hukum Kita orang hukum Apakah itu tidak cukup Membuat Anda yakin Bahwa ini tersangka Ini pidana Dan kalau kita Bicara normatif Kan mereka sudah yakin Dua alat bukti itu Memberikan keyakinan kepada mereka Bahwa ini Peristiwa ini pidana Pelakunya ini Terus kenapa Tidak dilakukan tindakan hukum lain Nah karena Ada contoh lain juga Maka Kalau saya juga Saya surati Jadi wajar Wajar saja Surati Para peradilan Dengan alasan KPK menghentikan penyidikan Secara material Sudah saya ajukan Tanggal 2 besok sidang Salah satunya Petitum saya Adalah urusan penahanan Setia Novanto tadi Karena apa Kalau undang-undang KPK itu jelas Menetapkan tersangka Harus dua alat bukti Kan itu kan Dan kemudian juga Diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Bahwa bukti permulaan Bukti permulaan cukup Itu juga harus dua alat bukti Sebenarnya Itu Sejak penetapan tersangka Hari itu Besoknya bisa menangkap Dan menahan Setia Novanto Dan itu terjadi pada Andina Rokong Penetapan tersangka siang Malamnya ditangkap Dan ditahan Tanpa dipanggil-panggil Jadi tidak ada Panggilan satu Panggilan dua Maksudnya harusnya begitu Kita sepangkat dengan Pak Margarita Kalau sekarang ini Sudah susah ini KPK sudah mengalami kesulitan Kesulitan apa Tadi ya nih Tidak ada satu tersangka pun Yang begitu diperiksa Atau siapapun yang diperiksa Di penyidik itu Yang penyidik tidak mengawali Pertanyaan itu Pemeriksaan itu dengan Sudara dalam keadaan sehat Bicanya Panofanto nih Ditanya Sudara bagaimana Bocor ini Eh apa Jantung bocor ini Bocor ini Bocor Terus sehat gimana coba Jadi bisa diperiksa ini Muncul keadaan hukum Apa Panofanto sekarang ini Sama nilai dari segi hukum itu Muncul keadaan hukum Yang menunggukan derajat Imperatif Kualitas imperatif Pemeriksaan itu Karena disakit Nama apa Tapi bisa begini Tetap bisa melakukan Surat penangkapan Dan surat penahanan Tapi kembang Ditatalkan di rumah sakit Lebih enak begitu Gentle Kalau KPK berani juga Saya ajari juga ini Tapi itu kenapa Tidak dari awal juga Tapi masih bisa dilakukan Terbitkan surat penangkapan Besok Penahanan besok Kemudian dibantarkan Karena penangkapan itu Maka penahanan itu Sedidak-sedidaknya Mengurangi Mengurangi Apa Mengulangi perbuatan Mempengaruhi saksi Kan gitu kan Kalau barikat itu Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kembali selama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa